Dan Mas Narang akan berbicara tentang TF Configurator. TF Configurator adalah Graphical User Interface atau GUI yang bisa menghasilkan Terraform Template. Sebelumnya, saya ingin mengingatkan kalau ada pertanyaan, bisa Anda utarakan di YouTube Chat Feature. Silakan, Mas Narang. Oke, halo Pak. Iya. So, selamat pagi ya, pagi menjelang siang teman-teman. Ini kita sudah mendengar tadi beberapa hal nih keren-keren dari Mas Imam, Mas Petra, sama Mas Kulis juga. Nah, perkenalkan saya, Narang, di sini. Saya ingin mencoba menjelaskan sedikit hal yang lebih mendasar sebetulnya. Berdasarkan pengalaman-pengalaman yang sudah pernah saya alami bersama teman-teman. Oke, saya coba share screen dulu ya. Oke, jadi mungkin judulnya TF Configurator buat solusi buat tim-tim infra yang terbatas. Maksudnya terbatas bagaimana? Kita bicara kondisi pengalaman saya, memimpin teman-teman di DevOps sekarang. Kita tahu secara teknologi, teknologi DevOps itu cepat banget berkembang, kebutuhan klien juga cepat berkembang, apalagi di masa pandemi. Di mana pada saat itu juga saya harus berjibaku ya, di antara menangkap kebutuhan-kebutuhan klien, ditambah untuk melakukan pengembangan tim-tim infra saya. Kebetulan masih dikit dulu. Dan lagi kita karena perusahaan bergerak di bidang vendor, jadi beberapa hal harus, ya kita harus kerjain secepatnya gitu. Dua dunia bekerja. Dari pengalaman itu, saya coba mikirin konsep, ada bareng tim saya juga, gimana caranya kita bisa menjalankan proses dengan cepat, sebetulnya ceritanya kalau ada pegawai baru, apakah dia first graduate segala macam, mereka bisa langsung in touch ke tim. Tanpa perlu pusing dulu, mereka belajar konsep terraformnya segala macam. Nah, kalau mungkin bisa lihat di slide awal ini, kalian bisa melihat ada tiga bagian. Yang pertamanya kita udah tahu, kayak cloud service sekarang, LBUS, Azure, atau Google Cloud itu kan infra as a service. Kebetulan ada terraform yang membantu kita lebih mudah, dari yang asalnya kita harus membuat step by step, menjadi infra as a code. Nah, untuk kebutuhan di tim saya, yang mungkin juga banyak dialami sama vendor-vendor lain di luar, yang punya klien-klien besar apalagi, memungkinkan nggak kita buat itu sebagai config infranya. Nah, disitulah si tfconfigurator ini muncul, konsep untuk menyederhanakan si infrastruktur as a code ini menjadi sebuah config page. Oke. Kalau kita bicara masalah konsep, berarti kita juga harus membahas masalah template yang baik untuk menjalankan satu sistem. Mungkin kalau misalnya kita suka lihat di internet, orang-orang yang biasa baru pertama kali pakai terraform, segala macam, mereka akan melihat, oh ini ada banyak template yang dikasih, segala macam, tapi template-nya nggak merata nih. Bentuknya nggak begitu, mungkin bisa dibilang bentuknya nggak begitu seragam. Dan kadang mereka jadi bingung juga. Nah, di sini kita mau coba bikin, ini saya bikinnya bertiga sih, kebetulan ada Mas Cyril Zebuah dari XL, dan ada tim saya, Nandi, di satu tim dengan saya di Axiator Digital Labs. Jadi yang kita coba lakuin adalah kita mencoba untuk menyusun satu template yang baik dulu agar bisa mudah untuk dijadikan satu config. Pertama konsepnya adalah kita memisahkan untuk modul-modul yang akan kita pakai, dari orang lain, policy-policinya, key, dan security. Itu dipisahkan dengan source yang mainnya. Kedua adalah kita coba memindahkan data-data yang sifatnya dinamis, yang akan ada perubahan berbeda-beda untuk setiap klien, itu kita pindahkan dalam bentuk variable. Ketiga, untuk mempermudah juga, sebetulnya kita tahu state itu kan bisa disimpan di lokal, tapi kita coba pindahkan state itu disimpan di A3. Terakhir, untuk modul, lebih ke arah modul, kebetulan dari modul-modul yang kita pakai terkadang ada perubahan yang cukup pencang yang dibuat oleh orang lain karena mungkin mereka dibuat juga rembukan bareng-bareng juga. Kita coba untuk menyimpan modul-modul itu dalam folder sendiri. Gunanya apa? Agar di saat kita lagi butuh pakai template-nya, itu bisa langsung dipakai. Takutnya di saat ada satu modul yang berubah secara fungsinya atau gimana, itu tidak langsung terimpact. Karena kita sudah bisa coba untuk misahin antara tim R&D untuk mengupdate si template-nya ini dengan tim-tim yang menjalankan di lapangan. Nah, yang tadi saya sebut di perubahan bersifat dinamis dalam variable itu, ini contoh penggunaan variable-nya. Di mana, nanti akan saya jelaskan lebih lanjut dalam bentuk demo, di mana intinya ada beberapa bagian yang kita butuhkan, langsung kita ubah dalam bentuk variable, lalu setelah itu variable-variable itu yang tinggal dirubah. Jadi, hanya ada satu file yang cukup kita ubah, file variablenya, yang nantinya akan otomatis langsung terbentuk di tempat yang lain. Jadi, ditanya misalnya ada, kita buat untuk, kita dapat project di Sri Lanka pernah, region yang dipakai, misalnya region India, ya kita ubah regionnya. Kita pakai, dapat project yang di Indonesia, kebetulan Indonesia belum ada, server biasanya dipasang di Singapura, kita pasang di region Singapura. Ini seperti itu. Atau mungkin kalau kita lihat ada cloud front, karena cloud front tidak ada, kayaknya masih belum ya, belum ada di region-region Asia gitu, kita pakainya cloud front regionnya untuk yang USA 1. Tapi semuanya tinggal dirubah saja, tinggal dirubah di dalam variable ini, dan otomatis semuanya akan terpakai. Secara konsepnya kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang kita bercerita, kita udah dapet template-nya nih. Template-nya diharapkan udah bagus, nanti saya jelasin secara detailnya. Selanjutnya, konfiguratornya itu seperti apa? Nah, untuk konfigurator, kita tinggal fokus di dua sisi sebetulnya. Sisi pertama adalah kita membuat variable dan output si ininya, terraform-nya, terraform file-nya. Kalau ini kebetulan saya bikinnya di ini, di PHP, bahasa PHP, jadi kita cukup pakai froid saja. Jadi, fungsi kita klik-klik-klik-klik, mana saja yang mau dibutuhin, masukkan dalam bentuk field, field dimasukkan, dan di source code-nya PHP kita, kita tinggal membuat satu file baru, file variable dan file output-nya. Dan selanjutnya, itu bisa kita buat secara otomatis sebetulnya. Kita kan hanya perlu memasukkan si field-nya saja. Misalnya, kalau saya balik lagi ke belakang, kita bicara field project name. Project name misalnya namanya super apps. Di saat saya ubah jadi template. Nah, dia, kita tinggal bikin di PHP page-nya, hanya butuh bikin satu field, field untuk menyimpan project name. Kita bisa suruh tim kita yang mungkin masih baru, mereka tinggal bermain di situ. Oh ya, nama project-nya dirubah jadi project baru. Misalnya, project template 1. Jadi, default namenya dibikin jadi template 1. Setelah dirubah menjadi template 1, pada saat proses digenerate, si file-nya akan terbuat otomatis. Variable.tf-nya. Dan selanjutnya, yang kita butuhkan untuk proses, itu tuh menggunakan cmd command. Sebetulnya proses apa yang dipakai? Seperti ini. Jadi, ada folder-folder yang sudah kita siapkan tadi, itu bisa kita ekstrak, bisa kita copy sebagai filenya, atau mungkin untuk hal paling terakhir, yang bisa untuk pengembangan lanjutannya adalah, bisa kita pakai untuk memanggil terraform init dan terraform apply. Sebetulnya ini konsepnya mirip seperti Jenkins-nya, hanya saja Jenkins-nya seperti di lokal. Konsep ini bisa kita hilangkan, kita bisa cukup berhenti di generator, tf-configurator-nya sebagai generator file, file variable dan output tf-nya, dan setelah itu, proses untuk terraform init dan terraform apply bisa disimpan di Jenkins. Konsepnya kurang lebih seperti itu. Oke, saya coba jelaskan sedikit, secara filenya, sebentar. Oke, di sini, ini contoh ctf-configurator template-nya, di mana ada folder key, key itu contohnya, kita punya isi2 yang mau dijalankan, isi2-nya itu, kita pasangkan, misalnya public key-nya segala macam, bisa kita simpan di sini, lalu untuk sebelum ke modul, kita masuk ke policy-nya dulu, policy ini misalnya ada kebutuhan untuk permission-nya EKS, kita bisa tinggal bikin aja JSON permission-nya, atau role-nya, untuk policy IAM, segala macam, even ke instance-nya juga, kita simpan semua policy-nya di sini. Disarankan dalam bentuk JSON, jadi lebih mempermudah. Kenapa mempermudahnya nanti saya jelaskan. selanjutnya untuk security juga, kita bisa bikin file JS-nya, ini biasanya untuk dipanggil di Lambda, kita siapin aja semuanya, dan selanjutnya yang modul tadi saya bilang, contohnya kita pakai modul ACM, kita pakai dari, yang sudah ada di Terraform, apa namanya, Terraform server itu, yang kita download, filenya biasanya sudah ada di GitHub-nya, kalau saya, biasanya dengan Tim, kita download itu, kita masukin dalam satu folder-folder sendiri, jadi sudah siap semuanya. Selanjutnya, kita masuk ke, nah ini bagian source, contoh tadi kita bicara ACM. Nah, untuk ACM-nya kita tinggal memanggil modulnya, ini bentuknya sama, nah ini ada certificate domain, kita panggil dari variable certificate domain. Untuk tag-nya, kita bikin tag-nya seragam. semuanya pun sama. Ini udah kita siapkan dulu, jadi tim kita yang lain, mereka nggak perlu tahu ininya, mereka nggak perlu tahu lebih dalam. Jadi, let's say ada orang-orang yang baru, fresh graduate, segala macam, di saat mereka harus pusing untuk belajar Terraform-nya dulu, itu makan waktu, cost juga untuk bisnis, karena kita nggak bisa langsung pakai. Jadi, mereka nggak perlu ke sana dulu, mereka bisa langsung pakai di, konfigurator tadi, tef konfigurator. mereka tinggal masuk ke dalam, ya klik-klik-klik, masukin data yang dibutuhin, selesai. Gimana ceritanya, kalau mereka mau lebih dalam mengerti, ada di tim saya yang, dia udah berjalan 2 bulan, dan ternyata pengalaman cukup, kita masukin ke dalam, tim yang membuat template. Seperti itu. contoh lagi yang tidak perlu kita bikin, misalnya, CloudFront, CloudFront juga udah nggak perlu, kita udah tinggal langsung pakai aja. VPC paling gampang, VPC tinggal dipanggil saja, untuk name segala macam. Ini udah disiapkan dari tim yang membuat template-nya, jadi tim-tim yang baru, mereka tinggal langsung panggil. Nah, ini yang tadi kita ceritain, variabelnya. Memang secara manual, sebetulnya mereka bisa langsung, copy filenya, disimpan, dan dia akan langsung merubah di, variabel-variabel ini. Tapi kalau takutnya, mereka juga masih bingung, si tim-tim, yang fresh graduate ini, mereka takut salah masukin, atau gimana, itu bisa dirubah juga. Jadi, pentingnya pakai yang konfigurator. Mereka tinggal masukin, data IP-nya, segala macam, dan kita akan generate langsung, otomatis, file variable.tf, begitu juga, output.tf-nya. Kurang lebih konsepnya seperti itu. Sekali lagi saya ceritakan, ini kita masih berbicara tentang konsep, kenapa seperti itu. Saya pengennya gitu, kedepannya dari komunitas, HACI Corp sendiri, kita di komunitas, bisa mengembangkan bersama-sama. Mungkin dari saya pribadi, juga saya akan memulai untuk, mengupload file tf-konfigurator, kita nanti di GitHub, biar bisa dikembangkan bersama dengan teman-teman. Jadi diharapkan, tidak ada gap, antara penggunaan, antara form, oleh orang-orang yang masih fresh graduate, atau masih belum terbiasa, dengan kita-kita yang sudah terbiasa pakai. Sebetulnya, sampai di situ sih, pembahasannya. Oke, saya kembalikan lagi mungkin ke Pak Tio ya Pak. Oh iya, untuk apabila ada yang ingin ditanyakan, lebih lanjut, bisa menghubing saya ke LinkedIn, atau di GitHub saya juga bisa, atau juga bisa dibahas di grupnya HACI Corp, kemudian saya sudah daftar juga di sana, mungkin kita bisa bahas bareng, terlebih untuk kebutuhan-kebutuhan yang saya sebut tadi. Oke, silahkan Pak Tio. Terima kasih banyak teman-teman. Terima kasih. Dan ini tf-konfigurator, tersedia di GitHub-nya ya Pak? Belum saya naikin, akan saya naikin secepatnya. Oke. Lagi sibuk banget kebetulan, sorry-sorry. Oke. Untuk selanjutnya, yang kita ada di schedule, sebenarnya Pak Raffi, tapi mungkin masih ada kendala ya, jadi kita bakal, Pak Fitra, siapa? Oke. Oke, sebentar ya. Jadi Pak Fitra Alim ini akan berbicara dengan, tentang monitoring as code, modern infrastructure, dan software observability. Dia juga, professional fashion, berbicara dengan teman-tenten.